Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang kembali di channelnya Bu Evi Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya Sudah siapkah kalian belajar untuk hari ini? Ayo kita belajar kembali tema 7 Perkembangan Teknologi Subtema 2 Perkembangan Teknologi Produksi Sandang Pada pembelajaran yang pertama Yang kita pelajari hari ini adalah Yang pertama tentang perkembangan bahan dasar pakaian Kedua simetri lipat bangun datar Dan yang ketiga gerak tari berdasarkan tenaga Ayo sebelum belajar Mari kita berdoa dulu Agar ilmu yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat Mari kita belajar Setiap orang memiliki pakaian Ada kemeja, kaos, dan blus Ada celana panjang, celana pendek, dan rok Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda Taukah kamu bahan apa saja kah itu Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian Pakaian apa saja yang dihasilkan Nah pada subtema 2 yakni perkembangan teknologi produksi sandang Kita akan mempelajari bersama-sama Apa saja bahan dasar pembuatan pakaian Bagaimana proses pembuatan pakaian Serta apa saja jenis-jenis pakaian Yuk kita pelajari Hari ini udara sangat panas Udin merasa nyaman meskipun udara panas Karena baju Udin terasa sejuk di badan Mengapa begitu? Yuk simaklah bacaan berikut ini Bahan dasar pakaian Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus Berbeda dengan Udin Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan Pakaian mereka sangat sederhana Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki Nah kalian baru saja menyimak teks bahan dasar pakaian Kalian dapat menyimaknya kembali ya Setiap paragraf memiliki kalimat utama Kalimat utama dapat ditemukan di awal atau di akhir paragraf Perhatikan kembali teks bahan dasar pakaian Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf Apa kalimat utama setiap paragraf dalam bacaan? Dapatkah kalian menyebutkan? Kalimat utama paragraf pertama pada bacaan terdapat di awal paragraf Kalimat utama tersebut adalah Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Kalimat utama pada paragraf kedua adalah Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Kalimat utama pada paragraf ketiga adalah Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra Kalimat utama pada paragraf keempat adalah Berbeda dengan Udin Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan Kalimat utama pada paragraf kelima adalah Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam Nah, kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Tuliskan jawaban dengan kalimatmu sendiri ya Nah, cobalah simak jawaban menurut Bu Evi Keluarga Udin memiliki banyak sekali pakaian Dengan bermacam-macam jenis bahan Ada yang terbuat dari kapas, bulu domba, dan kain tenun Untuk pakaian yang menggunakan kain tenun Hanya digunakan oleh Ibu Udin Orang-orang zaman dahulu membuat pakaian dari kayu atau kulit hewan Sangat berbeda dengan Udin Semua pakaian terbuat dari bahan yang diambil dari alam Ibu Udin memiliki kain kesayangan Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra Udin mengamati motif pada kain Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan Kemudian, Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar Lalu, Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi Coba kalian lakukan seperti yang Udin lakukan ya Hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan Beberapa bangun datar memiliki simetri lipat Bangun datar dikatakan memiliki simetri lipat Apabila dilipat menjadi dua bagian memiliki bentuk dan ukuran yang sama Setiap bagian bangun datar yang dilipat tersebut dapat saling menutupi dengan tepat Garis lipatan yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama bentuk dan ukuran disebut sumbu simetri Banyak simetri lipat bangun datar sama dengan banyak sumbu simetri bangun datar tersebut Dapatkah kamu menentukan sumbu simetri bangun datar? Menentukan sumbu simetri bangun datar dapat ditentukan dengan cara melipat bangun datar Coba perhatikan contoh berikut Perhatikan bangun datar persegi panjang berikut ini Pada bangun datar persegi panjang terdapat dua cara melipat M disebut sebagai garis lipat Persegi panjang mempunyai dua sumbu simetri Dengan demikian persegi panjang mempunyai dua simetri lipat Kedua sumbu simetri persegi panjang dapat digambarkan sebagai berikut Bentuk bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat Agar kalian lebih jelas bagaimana menentukan simetri lipat pada sebuah bangun datar Coba ikuti percobaan berikut ini ya Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri Yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang ya Coba sediakan kertas berbentuk persegi panjang Kemudian lipatlah menjadi dua bagian yang sama Lalu buka lipatan kertas Buatlah garis pada bekas lipatan Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Amati bagan berikut ini Persegi panjang dilipat terlebih dahulu Hasil lipatan harus saling menutupi dengan tepat Kemudian dibuka Nah perhatikan ini ya Garis putus-putus yang ada di tengah ini disebut sebagai simetri lipat Bangun persegi panjang juga dapat dilipat seperti ini ya Harus saling menutupi dengan tepat Ketika dibuka akan terbentuk garis putus-putus yang disebut sebagai simetri lipat Nah apabila bangun datar persegi panjang dilipat dengan cara seperti ini Coba perhatikan ya Apakah saling menutupi dengan tepat? Nah jika diamati ternyata tidak saling menutupi dengan tepat ya Maka melipat seperti ini tidak dapat dinamakan simetri lipat Nah sekarang coba buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat Gambarkan hasil temuanmu dalam tabel seperti ini di buku tugasmu ya Udin bercerita tentang kain sutra ibunya Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun Dayu menanggapi cerita Udin Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun Amati gerakan Dayu Cobalah menirukan gerakan itu Gerakan memintal kapas Posisi duduk lutut kanan menekuk ke atas Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan Tangan kiri bergerak ke samping kiri 8 kali 1 hitungan Gerakan menenun pertama Posisi duduk selonjor Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah Lalu ke kiri atas dan bawah Kepala bergerak mengikuti arah tangan 8 kali 1 hitungan Gerak menenun kedua Posisi duduk selonjor Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki Lalu bergerak lembut ke arah perut Badan membungkuk saat tangan ke depan Dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut 8 kali 1 hitungan Gerakan menjemur Posisi berdiri Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas Lalu bergerak lembut ke kiri bawah Lakukan berganti arah Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan 8 kali 1 hitungan Ibu Dayu bercerita Ada sebuah tarian namanya Tari Pontanu Pontanu artinya menenun Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah Coba peradakan gerakan memintal dan menenun yang baru saja kalian simak ya Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kalian peroleh? Semoga bermanfaat ya Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum